Seperti inilah antusiasu warga Sukadana di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat saat disambangi Wakil Ketua MPR Usman Sabta Odang. Pria yang akrab di Sapa Oso ini memberikan sosialisasi tentang pentingnya empat pilar MPR yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. Acara ini juga dihadiri Bupati Kayong Utara Hildi Hamid dan juga anggota MPR lain seperti Gede Paseksuardika dan Dr. Delis. Saat ini isu ujaran kebencian, berita bohong atau hoax dan sara tengah marak terjadi, terutama di tahun politik. Oso menyampaikan bahwa sosialisasi empat pilar MPR ini sangat penting baik dilihat dari perspektif nasional maupun keberagaman dan kepentingan umat. Setelah bersosialisasi di Aula Bupati Kayong Utara, Oso juga mengunjungi kampung Bali, Sedahan Jaya, Sukadana. Suasana yang kental dengan tradisi Bali seperti Tari Bali, Pura, menunjukkan tingginya toleransi masyarakat di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Mereka bisa berdampingan hidup dengan kaum muslim yang menjadi mayoritas. Usman berharap empat pilar ini bisa menjadi fondasi dalam menciptakan toleransi beragama di seluruh Indonesia untuk menghindari radikalisme dan juga mempertahankan NKRI. Mereka betul-betul punya toleransi yang luar biasa. Begitu juga penduduk aslinya. Dan agama itu nggak ada masalah bagi mereka. Mereka Hindu, Islamnya di sini mayoritas, dan mereka bisa menyatu padu dan bisa hidup damai, bahkan mengerjakan sesuatu bersama-sama. Huk dan Sara itu nggak boleh ada di kampung ini. Itulah yang saya katakan bahwa sosialisasi empat pilar nggak bisa berhenti. Harus terus menurus dilakukan agar kita semua secara konsisten menjaga keseimbangan antara kehidupan masyarakat yang ada di pedesaan. Nilai-nilai empat pilar itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bini Gantung Alika.